Kebakaran yang terjadi pada kami semalam lalu mengakibatkan tujuh rumah warga semi permanen di Kota Pagar Alam terbakar. Untuk meringankan beban korban kebakaran, Kartini Perindo Kota Pagar Alam memberikan bantuan berupa uang tunai. Kebakaran ini terjadi sangat cepat menghanguskan rumah semi permanen yang berada di Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Warga korban tak sempat menyelamatkan barang-barang yang ada dalam rumah mereka. Setidaknya, tujuh rumah warga hangus dilalap si jago merah. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran ini juga menyisakan duka bagi warga yang rumahnya hangus terbakar. Untuk meringankan beban korban kebakaran, Kartini Perindo Pagar Alam mendatangi posko bantuan musibah kebakaran yang didirikan di lokasi kebakaran untuk menyerahkan bantuan berupa uang tunai. Bantuan diserahkan langsung ketua Kartini Perindo Kota Pagar Alam, Hertika Gustriani. Kartini Perindo sangat berduka atas musibah kebakaran yang menimpa warga. Karena keprihatinan itulah kami Kartini Perindo Kota Pagar Alam ingin melihat, ingin ikut bertempati, ingin merasakan apa yang sulitannya sedang mereka hadapi atau cobaan yang mereka sedang. Sesuai arahan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo, semua pengurus harus turun memperhatikan masyarakat yang terkena musibah. Sehingga Kartini Perindo Kota Pagar Alam terus konsisten memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faifman, AINews melaporkan. Dari Kota Pagar Alam